Halo, selamat sore semuanya untuk warga WKJU dan bagi warga Katolik Indonesia di Amerika juga yang lainnya. Perangkat lagi nama saya Prima, ketemu lagi hari ini di sesi keempat dari delapan sesi yang akan dibawakan oleh Romo Hartono Budi tentang Tuhan melawan manusia, apa yang bisa menjelaskan kelahiran ateisme. Dan malam ini khususnya kita akan membahas tentang maksisme, ateisme, dan teologi pembebasan untuk menjawab pertanyaan benarkah Yesus Sang Revolusioner. Jadi without further ado kita akan mulai sesi malam ini dengan lagu dulu seperti biasa dan terus kita berlanjutkan dengan doa pembukaan oleh Romo. Silahkan Citi Adi, terima kasih. 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 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan kami bersyukur sore hari ini bisa berkumpul kembali dan gereja merayakan Santo Yohannus Bosco, pendidik. Kami mohon supaya kami bisa terus menjadi orang yang rela belajar dan juga hidup kami juga bisa membantu orang lain belajar. Kami juga punya banyak sahabat yang hari-hari ini mempersiapkan perayaan tahun baru, tahun baru bulan. Kami mohon supaya kebahagiaan kami juga merasakannya dan optimisme banyak pengharapan dan terutama karena tahun harimau kami juga mohon rahmat kekuatan, tidak takut pada apapun. Dan akhirnya kami juga bersyukur karena semuanya berasal dari Engkau. Kami haturkan doa sederhana kami dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Karena Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, perkenankanlah saya memberi pengantar sedikit. Kita kemarin membahas tentang ateisme dan gugatan terhadap eksisensi Yesus. Dan saya di dalam video klip memfokuskan diri pada sejarah, paham sejarah. Nah hari ini kita melanjutkan hal itu. Kita ingin belajar dari sejarah karena kita juga mahluk sejarah. Dan kita ingin supaya kita itu sungguh bisa belajar dari sejarah. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia biasanya gagal. Untuk belajar dari sejarah maka manusia mengulang-ulang kesalahannya. Itu yang paling kentara adalah konflik. Kekerasan hati, perang itu terus diulang walaupun jelas merugikan semua orang. Terutama para korbannya. Nah hari ini pula kita mau melihat orang-orang seperti Karl Marx dan Marxisme yang mempunyai teori analisis terhadap kenyataan yang menarik sebetulnya. Tentu saja waktu kita sangat terbatas. Tetapi sebetulnya itu sumbangan yang luar biasa untuk bisa memahami kenyataan. Terutama kenyataan kemajuan zaman, revolusi, industri, dan dunia yang dikuasai oleh ekonomi ini. Nah kita juga dari sejarah itu perlu belajar solusi-solusi yang jangan bunuh diri kan. Solusi-solusi yang memang memecahkan masalah tidak memulai masalah baru. Jadi kita memahami situasi termasuk situasi sejarah kita dengan selengkap mungkin. Kita melihat maknanya supaya kita lebih bisa bersyukur, berbahagia. Tapi juga kita mencari jalan keluar seandainya banyak jalan buntu. Marilah kita sekarang mendengarkan, melihat video klip yang saya persiapkan sekitar 12 menit. Lalu kita merefleksikannya bersama. Terima kasih. Tia, tolong. Tia, tolong. Marxisme percaya bahwa kalau masyarakat komunis menjadi kenyataan, maka yang lain-lain akan hilang. Karena manusia akan menjadi satu komunitas yang bersatu, saling membantu, tidak ada milik individual, semua dibagi. Nah, hal ini jangan lupa sebetulnya ada di dalam Injil, kan? Dalam kisah para rasul, bab dua, bab empat, dikatakan bahwa para rasul pada waktu itu memberikan segala-galanya untuk pewartaan, untuk hidup komunitas. Jadi, Marxisme tidak berangkat dari titik nol. Nah, Marxisme juga, Karl Marx mengajarkan, hal ini penting karena manusia mengalami alienasi pribadi. manusia itu mestinya kan berasal dari alam, dari tanah. Maka kalau bekerja dengan tangannya, menyentuh alam, maka dia akan menemukan dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri, tidak teralienasi. Nah, pengalaman terasing dari dirinya sendiri itu membuat manusia merindukan macam-macam termasuk Tuhan yang memenuhi, katakanlah, keterasingan, masalah keterasingan di dalam diri manusia. Maka di situ pula dikatakan, karena cita-cita komunisme, masyarakat yang sama rata, sama rasa, bahwa kemudian agama tidak diperlukan lagi, Tuhan otomatis akan tidak relevan. Nah, Marxisme juga mengatakan, dengan di sisi lain, agama yang adalah candu itu mau mengatakan, agama mempunyai fungsi negatif, meninabobokkan orang, agama hanya melahirkan mentalitas budak. Yaitu orang hanya ikut-ikutan saja, tidak berani berpikir kritis, tidak berani berontak, tidak berani mengupayakan perjuangan kaum buruh yang menderita, yang disebut proletariat. Maka di sini komunisme dengan ateisme menjadi terkait erat. Nah, saudari-saudara sekalian, teologi pembebasan sering dituduh sangat merah, sangat terinspirasi oleh Marxisme. Mengapa? Karena fokus perjuangan pada kaum miskin, kaum terlantar, marginal. Nah, pada waktu itu kontaksnya tentu saja Amerika Latin. Di tahun 60-an, diktator di mana-mana, masyarakat ditindas, kaum miskin dilupakan, dan orang mengeruk kekayaannya sendiri untuk oligarki atau kelompok penguasa, kelompok kecil penguasa. Nah, hati-hati di zaman kita ini juga ada kritik yang mirip di mana kekayaan dunia itu dimiliki oleh segelintir orang sebagian besar kekayaan dunia dan sementara jumlah orang miskin terus bertambah. Maka kadang-kadang kalau ditanyakan relevansi teologi pembebasan saat ini, jawabannya seperti biasa, sejauh ada orang miskin teriakan teologi pembebasan, teriakan mereka yang mau memperjuangkan kaum miskin, itu terus akan relevan. Teologi pembebasan juga kadang mengatakan inti sari hati dari teologi pembebasan adalah jangan lupa orang miskin. Nah, di situ kadang-kadang apa itu, bersinggungan dengan perjuangan kaum yang disebut Marxis atau komunis. Dan di sini teologi pembebasan sudah dua kali diperingatkan oleh Paus dulu, Yohannes Paulus yang kedua dengan penjaga gawang ajaran Kristiani yaitu Kardinal Ratzinger yang kemudian menjadi Pope Benedict XVI. Hati-hati jangan jatuh di dalam Marxisme. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena persis Marxisme tadi cita-cita finalnya akhirnya adalah masyarakat setara sama rasa lalu kemudian tidak ada lagi tempat untuk Tuhan, tidak ada lagi relevansi untuk agama. Malah dikatakan dengan kritik yang pedas itu. Agama adalah hanya candu memperbudak manusia. Ini kita perlu ingat karena hal demikian seringkali tetap benarnya kelihatan, relevansinya mengemuka. Nah sekarang Yesus apakah seorang revolusioner? Kalau kita baca Injil, kita menemukan Yesus yang mengubrak abrik kenisah di Yerusalem atau tindakan profetisnya ditangkap demikian sehingga itulah yang dianggap para ahli Yesus Kristus dikatakan itu yang menjadi alasan utama Yesus sudah saatnya harus dilenyapkan, dibunuh. Nah mengapa demikian? Karena Yesus punya paham berdasarkan pengalaman akan Allah sebagai Bapak itu yang revolusioner. Revolusioner artinya membalik semuanya itu. Maka di dalam Injil sering ditunjukkan, di dalam Injil Matius misalnya, sepertinya orang Kristen awal itu bermusuhan sama sekali dan awalnya Yesus yang bermusuhan dengan kaum parisi, kaum ahli kitab, kaum sadugi dan seterusnya yang berpegang bahwa Allah hanya ada di kenisah Yerusalem dan Allah itu tetap transcendent yang jauh. Padahal Yesus mengkomunikasikan Allah yang disebut Bapak yang sebetulnya sangat berakar di dalam tradisi Israel. Tetapi dilupakan atau tidak tidak dikatakan lagi, tidak diajarkan lagi. Maka di situ revolusioneritas Yesus Kentara. Yang kedua, pemihakan kepada kaum miskin. Yesus Kentara sekali melaksanakan Allah yang mendengar jawaban, teriakan kaum miskin, kaum tertindas. Nah Yesus sendiri berasal dari kelompok yang disebut Anawim. Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef itu kelompok kecil yang berharap kepada Tuhan yang penuh belas kasih, yang penuh pengampun, Tuhan yang akan mengembalikan Israel kepada jati dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, Tuhan yang mendengarkan ceritan Israel yang menderita itu dihidupi, dihadirkan oleh Yesus. Maka kemarin di dalam, di akhir Desember, Natal kan, di kitab suci Matius, mengutip Yesaya, saya kira bab tujuh itu, Yesus disebut Emmanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, pada zaman Yesus, pewartaan tentang Allah yang berbelas kasih, yang merangkul semua orang, dan maka tidak melupakan kaum miskin, kaum yang disingkirkan oleh masyarakat, itu tidak menjadi yang utama, malah semuanya harus ke Yerusalem, ke Kenisah, yang pada waktu itu sebetulnya sudah katakanlah hancur. Dan itu menjadi peringatan keras sekali, bahwa Allah menjadi tidak berkenan lagi. Ya, sesudah di zaman Yesus itu trauma akan kehancuran, Israel itu masih dihidupi secara kental. Nah, kemudian, kelompok yang lain adalah kelompok orang sakit dan berdosa. Hari-hari ini, kita mendengar Yesus yang membuat pelayanan. Orang yang punya lepra, sakit kulit, orang miskin, orang sakit. Orang sakit pada waktu itu, apalagi yang lepra, leprosi itu. Itu dianggap orang yang berdosa. Maka otomatis disingkirkan. Kaum perempuan juga demikian. Yaitu dianggap kelas dua tidak mempunyai tempat. Nah, Yesus kok malah bersahabat dengan kaum perempuan, punya kelompok kaum perempuan yang mendukung pelayanan Yesus dan teman-temannya dan seterusnya. Punya sahabat di Bethania, Maria, Martha itu kita ingat. Yesus sangat comfortable bersahabat dengan kaum perempuan. Nah, yang paling skandalus itu ketika Yesus memberikan diri untuk dibasuh kakinya oleh seorang perempuan. Pendosa. Maka kaum parisi mengatakan. Kalau dia nabi yang benar pasti tahu siapakah itu. Nah, persis Yesus membuat itu karena dia nabi yang benar yang menghadirkan Allah yang maha pengampun itu. Maka di sini revolusionalitas Yesus itu menjadi kentara. Menjadi mencuat. Nah, teologi pembebasan jangan lupa itu berakar dari himbauan Fatikan yang kedua. Konsili Fatikan yang kedua mengatakan kembalilah kepada dasar-dasar iman kita Injil. Yesus dalam Injil. Konsili Fatikan kedua juga mengatakan kita mesti bring the church up to date. Berarti gereja di dunia ini. Yang berarti kemudian dalam Gaudium et Spes kegembiraan dan harapan dokumen itu mengatakan kegembiraan dan pengharapan orang zaman ini adalah kegembiraan dan harapan gereja. Suka dan duga orang zaman ini adalah suka dan duga gereja. Berarti gereja betul mau hadir di tengah dunia ini dan persis itu yang didengarkan dengan cermat dan mau ditulis diajarkan oleh teologi pembebasan bahwa teologi hidup iman kita mesti berakar dari kenyataan yang nyata. Maka kalau kenyataan itu adalah didominasi kehadiran sedemikian banyak orang miskin ya harus diperhatikan sebagaimana Yesus di dalam Injil akan melakukannya. Teologi pembebasan kalau demikian mengajarkan beriman itu berpikir dengan beriman dalam terang iman mesti kritis tidak hanya untuk olah rohani olah kebijaksanaan pribadi tidak hanya untuk mengembangkan ilmu teologi tetapi untuk kehidupan bersama. Marilah kita percakapkan selanjutnya. Terima kasih. Silahkan, Prima. Iya, terima kasih, Romo. Ini sebelum mulai refleksi atau diskusi ada pengumuman Sitya bisa tolong. Ya, untuk sumbangan kasih bisa dibuat melalui cek Paypal to WKIJU bisa dikirim ke Marcella Raharjo ke 34746 Kondika Drive di Nansiri atau kalau melalui zel bisa dialamatkan ke pendahara at wkiju.org dan untuk sumbangan ini bisa tolong diberi cekatan IEB. Untuk Ignatian Spiritual Exercise minggu-minggu ini hari Kamis seperti biasa jam 8 malam Pacific Time atau jam 11 malam East Coast Time itu hari Jumatnya tanggal 4 Februari jam 11 pagi di Indonesia tentang kontemplasi tiga kerendahan hati dibimbing oleh Romo Effendi Kusma Sunur Kemudian itu Ignatian Spiritual Exercise untuk yang sesi berikutnya mulai Februari sampai April itu akan dibawakan oleh Romo Mutiara Andalas mengenai salib yang mengubah makna penderitaan ini latihan rohaninya berdasarkan Injil Yohanes harinya tolong dicatat ini ada perubahan instead of hari Kamis seperti biasa ini akan dibawakan setiap hari Jumat mulai tanggal 25 Februari sampai 15 April jamnya tetap jam 8 malam yang di Indonesia selalu setiap hari Sabtu setiap hari Jumat seperti biasanya jam 11 pagi oke satu punggungan terakhir yang perlu dikasih tahu untuk minggu depan masih ada IED sesi yang kelima bersama Romo Hartono Budi tentang sekularisme dan ateisme bagian pertama jamnya juga sama jam 5 sore dan hari hari Senin di Indonesia jam 8 jam 8 pagi ya demikian pengumumannya sekarang kita mungkin mulai membahas tentang ini tentang marxisme ateisme ideologi pembebasan Romo untuk sebelum mulai perbincangan kita malam ini Prima itu melihat paralel dari agapannya marxisme ini dengan Yesus sebagai seorang revolusioner karena ingin mengubah status quo yang ada pada waktu itu si marxisme si Kalmax bilang tentang alienisation alienisasi secara pribadi karena manusia itu tidak mempunyai kebebasan atas apa yang apa yang bisa manusia kontrolkan kebebasan itu karena saya menarik marxisme ini karena dia salah satunya yang teologi yang berhubungan dengan ekonomi dan juga filosofi bukan cuma ekonomi aja filosofi aja tapi bisa somehow dipakai untuk dua-duanya nah yang alienisasi secara pribadi ini fokusnya karena karena kontrol manusia itu manusia tidak bisa mengontrol hidupnya sendiri karena kebanyakan perbudakan karena yang kata kaum proleterat jadi lawannya kaum berjuasi nah itu sebenarnya saya saya itu juga kontradiksi gitu juga sama apa yang diinginkan oleh Kalmax karena mungkin Romo bisa memberi penjelasan kenapa pada akhirnya marxisme sendiri ini walaupun dia ingin berusaha memperjuangkan kaum pekerja gitu kan pada akhirnya kan gagal sebenarnya karena dia merasa kayak spesialis karena ini kebanyakan di third world country kan Romo nah malah kejadiannya banyak apa ya terlalu banyak tekanan-tekanan dari negara kan karena semuanya dikontrol oleh negara itu kan malah malah yang sekarang kelihatan yang tidak yang yang sukses adalah negara yang dengan adanya private property rights itu kan kebebasan intinya nah itu malah membuat pertanyaan buat prima juga gitu loh oke so is there a place of God gitu in capitalism dan kayak misalnya kalau kenakan anggapannya di komunisme itu di marxisme itu tidak ada tempat lagi untuk Tuhan gitu kan karena semuanya sudah satu rasa istilahnya komunitas kan bersatu rasa gitu tapi kebanyakan itu juga gagal di beberapa negara tapi sekarang misalnya saya prima pingin menggabungkannya itu ke negara-negara yang dimana kita hidup di Amerika ini kan kebanyakan kapitalisme ini pingin pingin diskusi aja gitu and then is there a place for God in this current world gitu and if so itu dimana dan how to involve God in this kapitalisme world gitu terima kasih baik saya saya sedikit saja dulu lalu kalau nanti ada yang bisa menambahin ya yang pertama saya mau mengatakan catatan kaki yang pertama kalau kita bicara tentang komunisme orang Indonesia tidak sedikit yang punya memori ya memori dalam arti mungkin keluarga kita terutama yang hidup di sekitar tahun 60-an itu mungkin ada yang juga komunis ya saya punya saudara jauh yang anggota Lekra yaitu tim kesenian yang kemudian diberi label itu komunis ya padahal dia budayawan nah yang mau saya evoke adalah itu perasaan saya punya hati kalau bicara tentang komunisme terutama di Indonesia walaupun kemudian tahun 65 itu ceritanya masih tidak mudah dibuka seluruhnya lalu terjadi beberapa gelombang pembunuhan yang sedemikian banyak itu nah terus yang catatan yang kedua jangan lupa tentang Maksisme Karl Marx itu kan lahir dari dunia Kristiani saya juga sudah memberi catatan bahwa filsuf-filsuf Barat itu sebetulnya backgroundnya adalah Kristianisme atau kemudian mereaksi terhadap Kristianisme atau katakanlah mereka yang kan melihat bagaimana ajaran Yesus dihidupi bagaimana ajaran Yesus diajarkan oleh gereja dan dihidupi oleh gereja nah pada suatu titik itu mereka melihat gereja kok gapnya seperti besar sekali mereka tentu saja tidak bukan ahli membandingkan ajaran Yesus Injil dengan gereja tetapi yang dilihat gerejanya itu malah katakanlah di pihak yang berkuasa gereja yang tidak makin terpisah dari masyarakat terlebih masyarakat yang berkekurangan itu lalu di dalam sejarah kita tahu zaman yang disebut renesans manusia itu kemarin saya menyinggung tentang Hegel kesadaran manusia itu juga berkembang nah pada suatu saat karena kembali membaca literatur Yunani Romawi itu manusia melihat manusia itu penting manusia itu tidak bisa dikatakan tidak ada artinya atau penuh dosa saja tidak manusia punya tempatnya nah kemudian itu abad berapa ya 13 14 sampai 16 lalu enlightenment itu yang menekankan itu kemampuan berpikir manusia nah sejak itu abad saya kira abad 16 17 begitu ya lalu manusia cepat sekali perkembangannya yang saya masih ingat Pak Asian Pak Susilo menyebut tentang antropologi baru itu manusia menjadi pusat dari segalanya dan manusia sangat percaya pada rasionya nah kemudian muncul revolusi industri macam-macam itu yang kemudian soal kapital menjadi kapitalisme dan ternyata tidak tidak apa namanya kapitalisme tetap hidup sampai sekarang nah bagaimana mengevaluasi itu Karl Marx punya analisis yang luar biasa saya mau menambah dua poin yang pertama itu alienasi tentang diri manusia itu kan dari alam bisa memproduksi dan jam kerjanya itu mestinya kan disesuaikan dengan si manusia si pribadi itu tetapi yang terjadi dengan perkembangan revolusi industri yang kemudian melahirkan kapitalisme yang terus berubah berkembang sampai sekarang itu mass production misalnya lalu manusia tidak bisa memegangi lagi maunya waktu untuk mengagumi saya membuat kursi yang indah sekali lalu ambil waktu tidak karena harus memproduksi seribu kursi satu hari tidak bisa mengatakan saya kursi kayu cukup karena saya mau menikmati dulu mass production itu juga menggilas memperbudak manusia itu menjadi kritik tajam sekali lalu dimanakah tempat agama nah kalau agama orang-orang gereja itu menjadi kelompok elit katakanlah yang ikut penguasa saja atau paling tidak bicara apa-apa tentang penindasan yang terjadi pengalaman manusia yang tertindas itu lalu disitu apa namanya itu mulai dikritik ini bagaimana itu agama tidak membantu saya berpikir kritis tidak membantu saya melihat kenyataan tidak membantu saya untuk membela orang yang menderita mungkin sedikit saya tambahin sedikit lalu apakah kapitalisme identik dengan ateisme itu tidak begitu karena misalnya Amerika itu salah satu negara paling religius yang kelompok ateisnya paling sedikit Eropa itu sekarang sangat tidak religius katakanlah itu jauh lebih tidak religius daripada Amerika nah disitu banyak ateisnya nah fenomena itu ya lalu kita mari kita berbicara karena Anda punya pengalaman hidup di Amerika kita sekarang saya kira lebih di Indonesia dan Amerika tetapi sebetulnya kalau ada orang Eropa pengalaman hidup di Eropa akan menarik didengar ceritanya mengapa kok itu ateisme katakanlah lebih subur di sana lalu di Amerika yang sangat kapitalistik mengapa kok sangat religius silahkan kalau ada yang mau melanjutkan terima kasih Prima sudah memicu itu supaya melanjutkan diskusi kita kalau ada yang ada Om Arsian silahkan selamat pagi semua selamat sore semua mau ini dibilangin kalau komunis itu sama rata sama rasa prinsipnya aja kalau di kristen berkata berbuatlah kepada orang lain apa yang kamu inginkan orang lain berbuat kepada kamu itu juga mirip-mirip sama rata sama rasa ada yang katakan bahwa a good komunis is a good kristian and a good kristian is a good komunis bagaimana Pak Dapas Romo yang kedua saya langsung mengamini sebetulnya kalau kita good kristian the better we are as kristian mestinya kita lebih nah komunisnya yang mana tentu aja komunis yang teistik mungkin tetapi juga kita perlu kritis karena tidak seluruh komunisme itu bisa kita terima kalau yang dikatakan Om Arsian kan itu yang berbaginya itu itu memang walaupun kenyataannya jauh daripada yang diidealkan tetapi misalnya kritik terhadap komunisme itu menghalalkan violence dan satu kelas dan revolusi itu kan mau menumbangkan bourgeoisi itu kelompok elit itu dan itu yang dikritik keras sekali dari komunisme itu korbannya banyak jadi masyarakat yang komunis itu juga apa itu membunuh sedemikian banyak orang ya di sekarang ya Soviet China di Laos itu saya kira masih komunis tetapi ini jenis yang macam-macam yang lain ya lalu di mana Vietnam itu condong opresif kan macam gitu jadi kritiknya kita mesti kritis terhadap komunisme apa yang kita maksudkan dengan komunisme oke tapi yang saya katakan tadi a good komunis bukan a bad komunis cuman kalau cuman kalau kita kan bertuhan itu loh nah kalau apa namanya kalau good komunis atau good Marxist mungkin itu maksudnya good komunis dalam arti yang reasonable komunisem atau apalah ya yang misalnya kalau Yesus kan non violence nah itu bagaimana itu non violence bagaimana to reconcile non violence spirit with komunisem karena dulu ketika Jamal Marx itu berarti memang revolusi itu perang dan menghabisi atau yang penindas itu itu apakah itu kan mereka melakukan ajaran Marx nah itu apakah good komunis atau good Marxist atau itu ya kita perlu mengkualifikasi saya kira Om Marsyan oke oke Mo terima kasih Mo terima kasih ya terima kasih Romo mungkin bisa dikualifikasi kayak in terms of like terminology wise kayak socialism and komunism gitu kan I think kalau seandainya we are talking about Marxism even though ini bakalan menuju ke komunism in the end karena sama rata sama semuanya itu more like socialism kan atau I think mungkin untuk mengklarifikasi apa ada di pertanyaan Om Marsyan gitu karena mungkin bisa-bisa campur aduk juga antara komunism and socialism kita yang kita omongin di sini mungkin Romo bisa tambahkan atau mungkin mungkin anu ya secara doktrin kita perlu lebih katakanlah bisa mendefinisikannya apa itu Marxisme paham Marxisme apa itu komunisme paham komunisme apa itu sosialisme tetapi spiritnya bagi saya itu satu nafas ya semua ini orang yang punya keprihatinan sosial sebetulnya sosialisme tetapi dimana tempat itu personhood hak pribadi manusia kan punya juga sebagai pribadi sebagai person punya martabatnya nah ini kalau digilas nah itu kita apa namanya kita punya catatan kritis ini Pak Susilo mungkin akan segera tapi saya nambahkan sedikit misalnya lawan dari komunisme atau sosialisme kan individualisme katakanlah demikian yang menekankan hak-hak pribadi pentingnya martabat pribadi tetapi kalau sudah at all cost lalu antropologinya faham dirinya pribadi berarti saya sendiri bukan relational being tapi my own being my own interest lalu kita konflik lagi nanti saya enggak bisa hidup bersama dengan yang lain tetapi kalau hanya bersama terus lalu bisa menggilas hak-hak pribadi kreativitas pribadi mungkin Pak Nambahin atau apa bertanya ya Om Susilo silakan Om Susilo kalau ngomong kita enggak dengar mungkin micnya unmute udah unmute sekarang udah jadi gini Romo kadang-kadang kita waktu berdiskusi kadang-kadang kita tidak menemukan suatu persamaan itu kalau menurut saya itu ada dua hal terutama dalam perdebatan dalam diskusi dalam dialog itu kadang-kadang itu ada yang sebutnya konflik of terminology kedua konflik of paradigm dan semua orang itu berbeda-beda kita anggap sama misalnya saya sama Prima atau Romo kita anggap sama seolah-olah kita ngerti ada satu terminology yang kita anggap sama tapi sebenarnya belum tentu sama saya kasih contoh begini pada waktu demo anti-komunisme di Indonesia dulu banyak itu yang ikut dari yang elite sampai rakyat biasa ganjang komunisme nah terus pada waktu ganjang-ganyang begitu ada suatu wartawan dari time kalau tidak salah disamperin untuk orang yang demo mati-matian terus dia tanya kamu ini bunuh komunisme anti-komunisme terus dia tanya kamu tahu tidak komunisme itu apa sih kok kamu sampai begitu nafsu ganjang bunuh ditanya komunisme kamu apa sih menurut kamu dia diem akhirnya dibilang itu tuh yang anti-Tuhan itu saja itu tuh saya bilang press of terminology jadi untuk rakyat biasa orang biasa kalau anti-Tuhan itu komunisme tapi komunisme marxisme itu jauh lebih hebat dari itu yaitu marxisme itu sebenarnya itu kita harus lihat dalam konteks revolusi industri saat itu dimana kadang-kadang anak-anak dipekerjakan orang tua dipekerjakan demi mencapai produksi yang meningkat itu kadang-kadang mereka gak pernah lihat matahari masuk pagi malam subuh bulan-bulan malam nah itu hanya untuk kapitalisme pada saat itu tetapi dengan perkembangan zaman ini bentuk itu udah berubah kapitalisme jadi berubah terminology kan selalu mengikut jalan komunisme pun berubah melahan belakangan ada istilah yang disebut compassionate capitalism yang komunis itu menjadi sosialisme di Eropa itu dia gak mau sebut komunis tapi dia tetap mengambil dasar-dasar dari marxisme dia sebutnya sosialisme atau disebut neo-marxisme jadi ada compassionate capitalism ada neo-marxisme jadi tujuan dari marxisme sebenarnya baik jadi bukan jatai sop jatai bilang oh agama itu adalah candu bukan intinya bukan disitu jadi intinya apa supaya orang itu yang tadi Romo bilang mulai mengadari akan nilai-nilainya bahwa dia pun berhak atas kekayaan dan jangan sampai dia dialienasi nilai lebihnya diambil orang-orang kapitalis nah gitu Romo jadi kalau menurut saya gak bisa dan gampang aja komunisme terus tadi yang Pak Arsyan bilang baik, buruk it is quite a different different terminologi sama different gabungan yang berbeda-beda itu gak bisa itu juga ya saya gak mau lanjut mengenai Karl Marx tapi saya mau kebalik yang Romo bilang tadi apakah Yesus itu seorang revolusioner menurut saya sangat revolusioner pada saat itu ya yang tadi Rom bilangin yang kebalik Allah tumpahkan segala itu sebahakikat liberation apa nih teologi adalah compassionate ya membela kepada orang-orang miskin ya itu disebut sebagai apa ya suffering with ya nah kalau kita ngomong liberation teologi intinya adalah suffering with the poor itu sebelum si Leonard Boff atau ratusan tak ribuan hampir seribu tahun setelah itu yang digendung-dengungkan di Amerika Selatan itu oleh Yesus itu sudah dilakukan kenapa dia bilang suffering with itu saya teringat kepada yang saya dasar itu adalah Matthew 25 dari kalau gak salah dari 35-40 ya yang kurang lebih kalau kita lapar beri makan kalau kita haus kasih minum kalau ada orang yang asing kasih tumpangan ya kalau yang telanjang kasih baju dan seterusnya itu sebenarnya itu adalah dasar daripada revolusi Yesus itu sendiri jadi menurut saya itu pasal Matthew 25 35-40 itulah kalau menurut saya itu adalah dasar daripada compassionate daripada Yesus dan itu menurut saya itu revolusioner menurut saya begitu itu aja cuman saya mau tanya apakah pada saat apa ini pada saat liberation teologi itu yang terutama terjadi di Amerika Selatan itu kadang-kadang itu terminologi komunisme sama compassion daripada Yesus itu sangat bertolak belakang tapi kadang-kadang disalah artikan contohnya begini saya kalau nonton film kalau para diktator lagi pesta galai pesta galai pesta galak untuk menghadirin segala suatu itu ada jenderal jenderal dateng siapa nonton film apa ya yang pengasian yang sisa Romero pejabat tapi disitu pasti ada kuskuk jenimrum semua orang kaya semua bener gak pasti mesti diundang diantara duta-duta besar jenderal-jenderal dan orang kaya pasti ada kuskuk kardinal jadi rakyat tuh disana melihat kok gue kayak ditinggalkan jadi kuskuk lebih merupakan elit elit daripada pemerintahan nah oleh karena itu mungkin ini sepatut sedangkan rakyat itu ditekan menderita mungkin saat itu mungkin teologi pembebasan mulai terutama untuk romo-romo atau usuk-usuk yang merasa kok jadi begini keberpihakan nah itulah timbul mungkin salah satu timbul daripada itu makanya bahkan ya gejala begini pada waktu teologi pembebasan itu mulai timbul itu ada sedikit resisten lah dari fatikan bener ya nah ini terminologi lagi jangan-jangan ya ada pergerakan revolusioner mau menjukan dan digerakan oleh komunis nah itu nah cuman mungkin terakhir-terakhir saya mau tanya romo bagaimana sikap gereja katolik evolusinya itu mulai dari menolak sampai akhir sekarang mungkin merangkul dan dijabarkan dalam misalnya ajaran sosial gereja romo peralihannya itu romo bisa ceritakan ya gitu aja romo terima kasih terima kasih Om Susilo saya hanya mau nambahin sedikit ya tadi betul tentang Matius 25 itu rupanya itu sesuatu yang bicara pada kedalaman hati manusia secara luar biasa bahkan mungkin saya boleh mengatakan sebetulnya kita itu punya hati terhadap satu sama lain kita itu punya hati bahkan menggerakkan bisa tergerak hati kita kalau melihat orang butuh bantuan itu dan itu maka seperti tadi Matius 25 itu juga menjadi bagian dari kitab suci muslim itu diyakini perbuatan itu itu akan sungguh menentukan orang katakanlah masuk surga nah lalu saya mau meloncat ke jaman kita sebetulnya kalau ini Paus Franciscus ini menyebutnya revolusi kelembutan revolution of tenderness tetapi itu terminologi baru yang muatannya adalah mercy maka dia juga kita punya saya kira tahun 2016 itu kan tahun belas kasih Allah nah hal ini tetap tetap itu kalau tadi Pak Om Susilo mengatakan Yesus sangat revolusioner atau Injil sangat revolusioner karena itu betul karena masih betul sekali karena sampai sekarang orang masih banyak tidak comfortable dengan mercy dan kalau Paus kita sekarang ini mengajak itu kita harus melihat dengan kacamata belas kasih ketika di Filipina ada anak kecil perempuan usia 12 tahun tanya pada Paus itu mengapa kok Tuhan memperbolehkan anak-anak menderita dan dia itu anak jalanan lalu Paus mengatakan jawabannya itu saya enggak bagaimana saya enggak bisa menjawab pertanyaan demikian tetapi saya yakin kita perlu tenang diam dan menangis dan malah disebut pakai kata sobbing jadi menangis yang keras supaya mata kita itu dibasuh oleh air mata dan kalau demikian baru kita melihat lebih terang jadi jangan omong dulu menangislah dulu ya bersama yang menderita lalu akan lebih memahami situasinya ini tidak mudah di Amerika itu ada kelompok konservatif yang terus ini mereaksi terhadap Paus ya karena Paus dianggap itu tidak sesuai dengan ajaran agama katolik justru karena mau melihat dari kata mata belas kasih nah legalisme dan titik pangkal ini ya penjernihan paham-paham itu tadi saya senang Pak Om Susi Loma mengatakan kita memang kadang-kadang terperangkap dengan itu konflikisme tetapi terminologi terminologi tetapi jangan lupa kalau kita mau kembali kepada Injil itu belas kasih Allah yang mendengarkan belas kasih mungkin saya cukupkan itu dulu terima kasih kalau ada reaksi yang lain makasih kalau prima bisa bawa diskusinya ke arah yang tadi romo mbah bahas tentang Gaudium Attacks Fest itu sangat bagus sekali karena itu mungkin sesuai dengan apa yang pertama kali akan gereja memberikan at least penyataan tentang kejadian apa yang terjadi di dunia saat ini dan untuk membawa gereja jadi up to date istilahnya dan waktu itu saya sempat baca aja yang kayak summary-nya itu dia akan membahas tentang apa ya chat yang the community of mankind ada kata-kata yang sangat-sangat bagus kadang good apa bahasainya good prevails maksudnya segala segala kebaikan di dunia ini itu bisa menang itu kalau seandainya manusia punya akses untuk basic needs makanan tempat tinggal dan sebagainya education employment gitu kan dan juga to follow one's conscience dan a choice to choose God or not this is very interesting statementnya itu a choice to choose God or not tapi satunya lagi yang prima menarik itu kata-kata society improves based on truth and survive on justice and love prima ingin membawa pesan sponsor aja ini kan tadi Romo bilang masalah tentang kaum Anawim kan ya mother Mary Saint Joseph Jesus itu ya sejak Romo membahas tentang tenderness yang kata Pope Francis bilang itu I think barusan aja Pope Francis ngatakan Saint Joseph is father of tentang father of tenderness jadi pesan sponsor aja jadi menarik itu makanya katakan Pope Francis menulis Saint Joseph asking for his intercession for tenderness and mercy looking at that nah itu saya ingin menayak tentang ini gimana nih kayak kadang bahkan di Gaudium at Espes dia mengatakan a choice to choose God or not itu bagaimana kita sebagai good catholic menanggapi ini semua I know kadang very revolutionary Jesus kadang kita ya ini revolusioni juga kan Tuhan manusia bisa milih Tuhan atau enggak tapi kan we also need to even though we preach the principles about the church teachings and stuff but we also need to practice the truth that God exists dan sebagainya dan saya ingin itu aja minta membawa bahasan itu ke arah situ Romo mau duluan ini ada Ijan yang katakan soal oke Ijan silahkan Ijan ya hello can you hear me yes bisa kita dengar gak oke yes soal iya soal revolutionary i think even jadi sebenarnya the way i see it and actually a lot of historians see it this way that Jesus punya main main message sebetulnya it's not only about love not about anything but it's mostly about bahwa you know bahwa the kingdom of God is coming that's his main message sebetulnya itu kan and then because of that then basically semua tindakan dia semua dia katakan harus ya mencerminkan itu jadi kan karena kalau nanti di kerajaan Allah nanti gak ada semua orang sama rata yaudah berarti semua orang sama rata jadi makanya dia 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 very liberal towards apa kayak bergaul sama wanita we know that because karena banyak di all the all the angel mention about murid-muridnya Yesus yang wanita kan and then about tadi yang Matius Matius 25 yang tadi disebut itu from a historical standpoint it's actually it's something that's very likely to happen karena it fits the criteria of dissimilarity basically think about it misalnya the later Christian probably will not be inventing this passage karena the later Christian believe that lo must believe in Yesus in order to be justified well this one like what Jesus said in Matthew 25 basically he's saying that orang-orang yang gak kenal Yesus aja bisa get justified right this actually it seems to be more likely that that's a statement that that's true that comes from Yesus just that terima kasih Ajan saya jadi ingat ini saya mau nyambung sekaligus karena kita waktunya tinggal tiga menitan tadi Prima juga menyebut tentang freedom to choose to believe or not to believe itu di dalam Injil juga Yesus mengatakan jangan kaget ya kamu ngomong-ngomong Tuhan 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 ternyata Tuhannya mengatakan saya tidak kenal who are you nah saya mau juga pesan sponsor saya berterima kasih tentang keberianian WKICU dan tim untuk membicarakan filsufis modern ini satu hal yang bisa kita apa namanya pelajari itu kebijaksanaan mereka kita mesti kritis Tuhan yang mana yang kamu maksudkan nah mereka itu mengatakan kalau Tuhan melawan manusia mengerdilkan manusia ujung-ujungnya menindas manusia Tuhan yang tidak mendengar manusia itu tidak kami bisa terima itu ya nah bukankah ini seperti mengembalikan kita kepada ala Israel I hear the cry of my people itu lalu Tuhan mengutus menggerakkan hati Musa untuk membebaskan Tuhan tidak hanya mendengar umatnya tetapi mengambil tindakan menggerakkan kita untuk membebaskan tidak hanya mengatakan ayo berdoa bersama tetapi kalau ada yang menderita yang tertindas mau dibebaskan hal itu saya kira perlu dipikirkan betul-betul maka tadi istilah teknis sekali Ajan mengatakan tentang disimilarity bahkan kamu tidak kenal Yesus tidak kenal Tuhan tetap bisa selamat kalau kamu memberi makan dan minum pada yang berkekurangan betul-betul itu it's something that Paulus will not say for example Paulus will not say something like that karena for him keselamatan datangnya cuma dari Yesus betul-betul nanti itu bicara tentang kitab suci di dalam kitab suci saya mau menutup dengan di belakang saya itu itu ada martir 120 martir Cina itu yang dibunuh macam-macam waktunya nah saya hanya mau mengatakan sebagian besar dari kita adalah umat kristiani biasa sebagian besar dari kita hidup kita itu menjadi kesaksian dan setia pada hidup dan banyak dari martir ini adalah orang biasa bukan pemikir tapi mereka apa namanya ketika mau dibunuh tetap kristen atau apa kalau tidak saya bunuh kalau tetap kristen mereka tetap saya percaya pada Yesus lalu mereka dibunuh saya mau acknowledge saja sebagian besar banyak dari kita adalah orang biasa dan itu pun punya tempat juga kalau kita masih meleset sana meleset sini tentang paham kita maka kita berkumpul bersama saling mendengarkan lalu belajar bersama juga terima kasih terima kasih Romo itu sangat mengingatkan kita untuk bukan cuma untuk mempelajari apa yang gereja ajarkan tapi seperti kayak Santo Santa yang tadi Romo 120 Chinese Saints itu they actually practice the truth and practice the gospel practice the teachings walaupun pada sampai pada akhir kematiannya terima kasih ya Romo terima kasih sekarang sudah selesai jam 6 mungkin Romo bisa ini bahkan diputer lagu dulu ya Romo terus sama doa penutup lalu penutup iya terima kasih Romo Citi ya bisa tolong terima kasih Jika kita taksakan hati hidup kita pulang kita yang 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 terlambat yang terlambat siapa kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon berkat untuk semua keluarga kami dan orang-orang yang menjadi keprihatinan dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan diri kami mohon dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Saudari-saudara sekalian, marilah kita dengan rendah hati mohon berkat Tuhan, terutama untuk perjalanan di tahun yang baru ini. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan, kita kasihi, diberkati, diteguhkan, dan dijagai oleh Allah yang maha kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman